Intro Para kaum Hawa ini harus membantu suami dan juga anak-anaknya untuk mencari napkah Walaupun mereka harus masuk ke dalam lubang tambang seperti ini Jadi karena airnya banyak, disini tanahnya juga sangat gembur Makanya ini salah satu resikonya adalah longsor Intro Tidak hanya kondisi jalan sulit, tapi memang medan yang berbahaya Dan juga kontrol kanannya lawan longsori Dan hal ini pula lah yang membuat masyarakat akhirnya kesulitan Untuk mengakses banyak hal, pendidikan, ekonomi, dan ikan masyarakat Terima kasih sudah menonton Insya Allah ada ya Pak ya? Insya Allah Kita akan coba cari, kita akan lihat prosesnya Ayo Pak boleh Pak? Ayo Mas Ayo 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 Satu, dua jam telah berlalu Tidak satu butir intan pun yang kami dapat Padahal kabarnya, aliran air ini menjadi harapan dari banyak penambang dalam meraih penghasilan Memang dalam lima tahun terakhir jumlah butiran intan di area tambang mulai berkurang Apalagi ketika mengetahui bahwa aliran air tempat kami berendam adalah pembuangan terakhir para penambang dari lokasi yang lain Sehingga para penambang tidak dapat mengandalkan intan sebagai mata pencaharian utama mereka Tapi, pilihan apa yang mereka punya? Berapa paling kecil dapat tuh? Paling kecil ya sekitar 10 ribu lah 10 ribu ada? Sekecil apa itu? Sekecil gula pasir Titik-titik gitu ya berarti cuma ditempel di jari itu ya? Iya, iya Laku itu tapi? Laku Tapi pernah paling besar Bapak dapat berapa gitu? Pernah kita satu kali dapat 45 juta, tapi lama dulu 45 juta Pak? Sebesar apa itu? 4 karat setengah 4 karat setengah ya Jadi pemirsa karena sudah cukup lama kita cari dan belum dapat juga Pak Salim akan coba pakai kacamata ya Pak? Iya Supaya bisa lebih jeluh lagi Karena bisa jadi titik-titik yang kita anggap pasir yang mungkin agak mengkilat dan juga cukup bersinar Itu ternyata intannya gitu Itu tidak bisa terlalu dibedakan ya Pak ya? Tapi memang sinar dari intan itu memang sangat kuat dan lebih bersinar daripada batu-batu lain ya Pak? Iya, iya betul Kita akan cari lagi Coba Kami kembali mendulang Yang membuat sulit adalah Untuk mendapatkan satu butir intan Kami harus mencari di antara butir pasir serta tanah Seringkali tebakan saya ternyata hanyalah sebuah batu biasa Butiran pasir yang terkena sengatan sinar matahari Seringkali saru dengan kilau cahaya dari intan Butiran tanah pun turut saru dengan serbuk emas Jadi pada setiap daerah yang mengandung mineral seperti intan Biasanya juga mengandung emas, perak, hingga tembaga Tunggu dulu Sepertinya kami mendapatkan beberapa butir intan ditumpukan pasir ini Ukurannya kecil sekali Tapi sangat berarti Nah ini mas, kita baru ketemu ini Kecil ini ya pak? Iya, kecil ini Oh iya Dia emang lebih mengkilat ya pak? Iya, lain daripada pasir Iya Nah, kayaknya lebih Tapi ini ukuran paling kecil? Ukuran paling kecil ini Ukuran paling kecil ya Terus tadi kita dapat apa nih pak? Emas Dapat, iya butiran-butiran emas Nah ini emas Butiran emas ini Oh iya, ini kecil banget Jadi pemirsa setelah kita lumayan beberapa jam mendulang Akhirnya ketemu satu aja Satu aja butiran intan Dan ternyata ada beberapa titik emas Yang kita bahkan gak sangka Saya pikir tadinya itu butiran pasir Tapi ternyata emas ya pak ya? Iya, iya Ini dikumpulin dulu? Kumpulin Kumpulkan dulu Karena kalau langsung dijual mungkin harganya seenggak seberapa ya pak? Iya, betul Terbayang sudah Bagaimana para penambang ini menjalani kehidupan mereka setiap hari Bergelut bersama tanah dan air Bagai mencari jarum dalam jerami Kemungkinan untuk menemukan intan juga sudah tipis Setipis harapan mereka untuk melanjutkan kehidupan Dengan bersandar pada tambang semata Jika bagi para pendulang hampir tak ada lagi asa Maka berbeda dengan mereka yang menggunakan mesin dalam membongkar gundukan tanah Alat penyedot air mempercepat proses penyaringan pasir Di antara tanah dan batu Tumpukan tanah Batu dan air akan menjadi satu Tersaring bersama alat rakitan para penambang Pada saringan inilah Serbuk emas dan butiran intan Sering kali ditemukan Sepintas Nampak mudah Tapi ada harga yang harus dibayar Selain modal 30 juta untuk alat penyedot rakitan Juga resiko keselamatan Pasalnya selama puluhan tahun penambangan berlangsung Sudah ada lebih dari 500 penambang yang mati sia-sia Mereka yang kehilangan nyawa adalah para penambang Yang bertugas merobohkan gundukan tanah Untuk kemudian disedot bersama air Jadi pemirsa dengan harga mesin yang sebegitu besar Memang lebih mudah ya Pak ya Lebih mudah untuk bisa mendapatkan material-material intan Ataupun emas yang mungkin berupa serbuk-serbuk gitu Tapi ternyata belum tentu setiap hari dapat Tergantung nasib juga ya Pak Jadi ternyata nasibnya tidak seindah yang kita bayangkan pemirsa Ratusan kasus kematian yang menimpa saudara dan tetangga Tidak membuat mereka jerah Bagi para penambang itulah resiko Jika ingin mendapatkan hasil yang baik dari penambangan intan Setidaknya setelah ada banyak kasus kematian Para penambang menghentikan aktivitasnya di kalah hujan Karena air hujan berpotensi besar Membuat gundukan-gundukan tanah melongsor Selanjutnya saya menghampiri para penambang yang melakukan penggalian Lubang-lubang tambang di sini umumnya mencapai kedalaman 20 hingga 30 meter Memang tidak sedalam lubang tambang di wilayah lain Seperti di Sumatera atau Sulawesi Hal ini dikarenakan kontur tanah di Kalimantan Selatan tidaklah padat Sehingga gundukan tanah di permukaan saja bisa hancur karena aliran air hujan Mereka tetap harus waspada terhadap segala kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi Walaupun tetap saja tidak ada kata jerah bagi mereka yang terus berusaha mencari kilau permata Nih Bu Jadi setiap lubang tambang di sini memiliki kandungan air yang sangat banyak Makanya mereka harus terus menerus untuk menguras air ini Karena itulah salah satu penyebab seringnya longsor di tambang wilayah ini Bu ya Jadi karena airnya banyak di sini tanahnya juga sangat gembur Makanya ini salah satu resikonya adalah longsor Lagi Bu Bahkan di lubang tambang ini saya lihat dua orang perempuan yang sedang turut menggali Dua orang ini merupakan perempuan yang masih bertahan untuk ikut menambang sampai sekarang Namun sejak banyak para penambang yang meninggal Perempuan di kecamatan Cempaka mulai jerah Sini ya Maaf Bu Jadi pemirsa jangan bayangkan mereka yang bekerja di tambang emas, tambang intan itu bisa mendapatkan sebanyak apa yang kita bayangkan di perkotaan Karena mereka bahkan para kaum Hawa ini harus membantu suami dan juga anak-anaknya untuk mencari nafkah Walaupun mereka harus masuk ke dalam lubang tambang seperti ini Hati-hati Pak Dari sini mereka bisa mendapatkan upah beberapa puluhan ribu Dengan catatan material tanah yang didapat mengandung putiran intan Tidak ada uang lelah Karena penghasilan dari menambang tidak menentu Jika ada hasil mereka mendapat bagiannya Jika tidak maka mereka pulang dengan tangan kosong Kenapa ibu mau? Kok berani ibu? Kok berani perempuan ambang? Tidak ada kerjaan lagi? Tidak milih yang aman-aman gitu yang bikin kue, jualan gitu Tidak bisa Kenapa tambang? Modalnya gak ada? Modalnya gak ada? Modalnya gak ada? Oh ini gak pakai modal berarti? Modal berani aja Tapi pernah ibu luka, jatuh gitu? Pernah Tidak pernah Gak pernah? Alhamdulillah ya gak pernah ya Tapi kan saya dengar ceritanya ada yang Itu bu, ada yang jatuh, ada yang longsor gitu Itu? Di luar situ? Iya Ibu gak takut? Enggak Enggak Enggak? Bisa aja di sini Sebelah ke longsor Bisa aja di sini Aku duduk di diri Makanya ibu jaga yang agak atas ya di sini ya Karena kalau ke bawah-bawah mungkin lebih bahaya ya Intan merupakan batu dengan bentuk paling sempurna di muka bumi Jumlah produksi intan di Martapura Pernah mencapai 25 ribu ton per tahun Tapi hal itu tak serta-merta meninggalkan cerita bahagia Bagi mereka yang bermukim di sekitarnya Ketika intan sedang marak dan hasilnya juga lumayan banyak Warga beramai-ramai menjual area sawah mereka untuk menjadikan lahan galian Seperti yang ada di belakang saya ini Dan hampir seluruh wilayah kecamatan Cempaka Namun ketika hasilnya mulai berkurang Mereka juga meninggalkan lahan galian Dan akhirnya membuka area sawah baru Kebun baru yang letaknya jauh dari pemukiman mereka Jika hampir seluruh laki-laki di desa Pumpung Beraktifitas sebagai penambang intan Lain halnya dengan para perempuan Yang lebih banyak beraktifitas di rumah Seperti Nurul Yang sejak tahun lalu berjualan kue keliling kampung Nurul menjual kue dengan harga seribu hingga dua ribu rupiah Dalam sehari Nurul bisa mendapatkan dua puluh sampai empat puluh ribu rupiah Hasilnya ia gunakan untuk makan dan kebutuhan sekolah anaknya Nurul adalah istri seorang penambang Tahun lalu suaminya meninggal akibat tertimbun longsoran tanah Di area pertambangan Pernah mereka bilang kok dibawa-bawa sih kenapa dibawa gitu Gak ada yang jaga ya Gak ada yang jaga ya Ada orang-orang yang suka kasih bantuan atau tidak beli tapi mereka kasih baju atau kasih apa gitu barang Tidak ya Biasanya ngasih uang lebih aja ya Kalau di sekolah atau di tempat jajan tertentu biasanya laku banyak Sama ebenu dua sama tiga sama aja Gak tentu juga Gak tentu Yang menikah muda harus berperan sebagai ibu Juga sebagai pencari nafkah Yang mengherankan kasus kematian di area pertambangan tidak membuat penambang lainnya jerah Setelah bapak gak ada ibu memutuskan untuk cari uangnya Berjajah wadah Dengan ini dengan jualannya Langsung itu Atau tunggu berapa bulan gitu Baru ibu memutuskan untuk cari uangnya Apa yang dirasa ibu waktu itu? Masih dihati Selama sebulan ibu Masih terbayang Masih terbayang ya Kalau anak-anak masih suka tanya? Semalam menanya lagi yang ampih sudah Mana abah mah jeng Abah udah lagi punggih aja Tapi yang kecil sudah paham Tapi yang kecil sudah paham Paham sudah Paham sudah Lagi dulu Abah datang yang begawih mbak jauh Bikai itu jengi laku-laku Ada yang gondol itu paham sudah Mbak lu kumpul tuh ngasihnya Bapak bilang apa bangun lagi jenya Itu yang suka mereka bilang ke ibu ya Gimana ibu ngasih pengertian ke mereka gitu Kalau misalkan mereka masih suka keingat Abah tanya sudah meninggal Karena balik lagi jenya Karena kita tetap di akhirat sana jenya Abah Dari tahun kali belakang ke hubungan Hati-hati abah tanya jenya Untuk doakan terus gitu ya? Iya Setidaknya harus ada komunikasi yang tepat Untuk bersama-sama mencari solusi Antara pentambang, pendagang, dan pemerintah Untuk menciptakan iklim penambangan yang sehat Tidak hanya untuk perekonomian Marta Pura Tapi juga Kalimantan Selatan Tinggal di area pertambangan emas, tambang intan, atau batu permata lainnya Ternyata tidak menjamin masyarakat yang bisa hidup sejahtera Mereka yang tinggal di sekitar pertambangan intan menjadi bukti nyata Bahwa asal untuk menjadi kaya raya Hasilnya hanya angan-angan belakang Karena yang terpenting sesungguhnya adalah Pembangunan sumber daya manusia Bukan mengandalkan sumber daya alam semata Nusantara dikenal sebagai penghasil tanaman kebun dan rempah terbaik di dunia Jika dihitung, angka ekspor tanaman kebun dan hasil pertanian Ada di urutan 3 besar penghasil devisa negara Tim Indonesia Ku kali ini tiba di daratan Sulawesi Tepatnya di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan Dari kota Makassar, kami melalui perjalanan darat menuju kota Pindrang selama 6 jam Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menuju kecamatan Lembang selama 3 jam Dari pusat desa Lembang, Mesakada Masyarakat mengajak kami mengunjungi dusun-dusun yang ada di dalamnya Kabarnya berjarak sangat jauh dengan medan yang sangat berbahaya Ada 8 motor yang berjalan bersama kami Tidak hanya warga yang merupakan petani Tapi juga bidan yang bertugas di pedalaman Kontur tanah di wilayah Pindrang memang sangat gembu Jika datang hujan dengan intensitas yang sangat tinggi Maka seringkali terjadi longsor Apalagi di wilayah pegunungan seperti kecamatan Lembang Dengan ketinggian rata-rata seribu meter di atas permukaan laut Intensitas hujan tergolong tinggi Jalan-jalan kali ini cukup mengkhawatirkan pemirsa Karena tidak hanya kondisi jalan yang sulit Tapi memang medan yang berbahaya dan juga kuat pelanannya rawan longsor Dan setelah hujan disini tiba cukup tinggi Dan hal ini pula lah yang membuat masyarakat akhirnya kesulitan Untuk mengakses banyak hal, pendidikan, ekonomi dan juga kesehatan Kita akan melihatnya di dalam Indonesia kemarin Tebing di satu sisi dan jurang di sisi lainnya Jalur ini merupakan jalan satu-satunya dari dan menuju ke dusun mereka Tidak ada satupun jalur memutar atau alternatif bagi perjalanan mereka Dari tujuh dusun yang ada di desa Lembang Mesakada Warga dari enam dusun harus melalui jalan sempit ini Sementara satu dusun sisanya menjadi pusat desa dan merupakan lokasi tempat kami berangkat tadi Kami harus melintasi bukit dengan kemiringan jalan rata-rata 45 sampai 60 derajat Pemukiman mereka tersebar jauh dan diapit oleh tiga gunung Cuaca di sepanjang perjalanan hampir selalu berawan dan disertai hujan Hal ini dikarenakan landscape wilayah mereka Berada di ketinggian 900 sampai 1400 meter di atas kebukaan laut Sulit bagi jalur ini untuk bisa kering Kontur alam dan cuaca membuat perjalanan warga selalu diwarnai oleh rumpur Jaraknya sekitar 75 km dari dusun Mahpula di awal ke dusun Batu Surah yang menjadi tujuan kami Tidak ada dusun lain di antara keduanya Yang kami lalui hanyalah hutan dan kebun milik warga Tidak heran jika terkadang warga menemukan pohon tumbang yang menghadang perjalanan mereka Atau longsornya tanah dari tebing di sisi jalan Bagi warga mungkin sudah biasa Tapi hal ini tak boleh dibiarkan begitu saja Yang bisa masyarakat mesakada rasakan Hanyalah jalan dengan risiko kecelakaan yang tinggi Kami hanya bisa melaju dengan kecepatan 20 sampai 30 km per jam Itu pun seringkali berhenti atau mengeram secara mendadak Jika terdapat tikungan tajam atau sisi jalan yang curam Rata-rata, warga yang melakukan perjalanan keluar masuk dusun Hanyalah para pedagang Ini kita yang didatangi sama warga atau kita yang nanti samperin mereka? Ya nanti kita yang samperin mereka di rumahnya Boleh, boleh saya ikut ya Rumahnya yang mana nih? Di rumah itu ya? Ya Rumah pertama yang kami datangi adalah kediaman warga yang bernama Kadir Salah satu fokus pengobatan petugas puskesdes adalah terhadap anaknya yang bernama Kardi Usia Kardi sudah menginjak 10 tahun Namun, perkembangan tubuhnya berjalan sangat lambat Kemungkinan besar terjadi karena faktor genetik Memilisnya seperti inilah kondisi kesehatan warga di dusun Mesakada Jadi ketika bubilan datang, semua langsung ikut berobat Anaknya, bapak, ibunya juga semua ikut berobat Karena ketika mereka datang, itu adalah harapan bagi mereka untuk meminta obat, meminta pertolongan, meminta keperiksaan Karena sulit bagi mereka untuk bisa keluar dari desainya Kami melanjutkan pemeriksaan kesehatan ke rumah berikutnya Kali ini adalah rumah keluarga ibu Dari Usianya sudah lebih dari 70 tahun Meski begitu, ia masih aktif pergi berkebun Suami, anak, mantu, dan cucu-cucunya tinggal dalam satu atap Sakit yang mereka dirita sekeluarga hampir sama, yakni darah tinggi Yang mereka tahu, penyakit yang mereka dirita selama ini hanyalah pusing kepala dan pegalinu Tanpa nama dan istilah ilmiah seperti yang kita kenal Tanpa mereka sadari, ternyata apa yang mereka makan selama ini merupakan salah satu penyebabnya Dari lauk pauknya yang kurang semacam ikan asin itu bisa mempengaruhi hipertensi Apalagi kalau memang sudah lansia seperti ini Oh, ada ikan-ikan kering yang dijual dari luar berarti Suami ibu Dai bahkan sudah sering menghabiskan waktunya untuk merebahkan diri Sebelumnya, ia masih aktif berkebun meskipun usianya sudah lebih dari 80 tahun Menurutnya, penyakit pusing dan pegal adalah hal yang lumrah diderita karena terlalu lelah berkebun Kebun yang ia miliki pun berada jauh dari rumah Terletak di balik bukit-bukit di sekitar kampung ini Saat ini, mereka sekeluarga disarankan untuk banyak istirahat dan mengurangi konsumsi ikan kering Keterbatasan jumlah obat milik puskesdes juga seringkali membuat para petugas akhirnya hanya bisa memberikan vitamin Sore ini, saya mengikuti Mia dan keluarga ke kebun coklat milik mereka Letaknya berbatasan dengan wilayah hutan Mesa Kada Puluhan tahun yang lalu, coklat adalah komoditas utama yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat lembang Mesa Kada Sayangnya, kini warga tak begitu memperhatikan coklat lagi Selain itu, harga coklat juga menjadi yang paling murah diantara komoditas lain sehingga mulai dikesampingkan Kondisi jalan yang rusak selama ini membuat harga hasil bumi masyarakat menjadi tidak menentu Penghasilan yang tidak seberapa dari hasil menjual coklat hanya pas atau bahkan kurang untuk menutupi ongkos perjalanan para tengkulak Hal tersebut berujung pada menurunnya harga coklat yang tengkulak beli dari petani seperti mereka Lagi-lagi, para petanilah yang terhimpit dalam kondisi ini Kalo ibu sama masyarakat sini ingin apa? Kalo pemerintah dengerin? Ingin kehidupan petani, tubuhnya, tanginya, macam racunnya Untuk hasil yang itu ya, bagus ya? Ya, supaya yang membunuh hama-hama itu Supaya tidak ada hama lagi? Ya, supaya banyak hasilnya Ya Pemirsa senang sekali melihat mereka dan juga mendengar langsung harapan yang dilontarkan dari mulut mereka Tapi semoga ini tidak hanya menjadi angan-angan belakang Semoga harapan ibu juga berkabul sama petani disini Semoga pemerintah juga mendengar dan bertindak langsung untuk menuju ke kampung mereka Untuk melihat seperti apa kehidupannya dan kebutuhan mereka sehari-hari Hari Selasa adalah waktunya para petani menjual hasil bumi Setelah panen, hasil kebun akan dibawa ke Dusun Makula di wilayah pusat desa Lembang, Mesakada Jadi di hari pasar ini ternyata saya lihat mereka ramai berkamera yang mau berangkat Dan saya lihat seminggu sekali berarti ya? Iya seminggu Satu minggu sekali mereka akan ke pasar di bawah sana? Iya di Makula Di bawah sana di Makula, kita akan ikut Seperti apa hari pasarnya, kita lihat ke sana Perjalanan menjual komoditi kebun bukanlah hal sepiling Disinilah hidup mereka dipertaruhkan Tidak hanya oleh kondisi jalan yang terjal Tapi juga berharap kepada para tengkulak Agar mau membeli seluruh barang dagangan mereka Membawa banyak sekali muatan di kendaraan mereka Semuanya berlomba saling mendahului Agar cepat tiba di pasar Makula Jika terlambat datang, bisa jadi hasil bumi mereka tidak habis terjual Atau kemungkinan terburuknya adalah tidak laku sama sekali Jika sudah begitu, maka ongkos dan tenaga akan terbuang sia-sia Belum lagi, penumpukan hasil bumi yang tidak laku Akan membuat komoditi mereka membusuk Jadi kondisi pasca hujan seperti ini, pemirsa medan yang bahkan lebih licin Para pedagang ini yang dari desa menuju ke pasar Nanti kita akan ikuti ke Makula Tadi beberapa sebagiannya jatuh Dan beberapa juga lumayan bahaya Bahkan beberapa penumpangnya mereka harus turun Sampai barangnya berjatuhan Dan benar-benar jalan ke Makula nanti lebih aman Belum sampai di pasar Makula, kami bertemu dengan tengkulak kopi di perjalanan Kami menyaksikan betul bahwa sebenarnya Mudah saja bagi warga untuk menghabiskan barang dagangannya dalam sekejap Kemudian kembali ke kampungnya Tapi kenyataannya tidak sesederhana yang saya bayangkan Jika tengkulak tak menunggu di pasar dan menghampiri warga ke kampungnya Maka harga yang mereka tentukan akan lebih rendah dari harga di pasar Semakin mudah para petani ini menjual Maka semakin rendah harga dan penghasilan yang mereka terima Semakin sulit tengkulak menjemput barang dagangan Maka semakin besar ongkos transportasi yang harus ditutupi Dengan selisih harga hasil bumi ini Suasana di pasar Makula sangat hidup Inilah satu-satunya tempat perputaran roda ekonomi Ribuan warga desa Lembang Mesakada Desa ini bisa dibilang menjadi penghasil terbesar tanaman kebun Di wilayah Kabupaten Pintra Sayangnya tingkat kesejahteraan masyarakat Berbanding terbalik dengan potensi kekayaan alam Kalau dari pasar ini membawa ke kampung apa? Ya kalau pulang dari pasar ini kita akan membawa beras Apa lagi? Sayur-sayur Oh sesuatu Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Kabupaten Pintra Sementara kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin Semakin terasa di kota-kota besar di Pulau Sulawesi Faktor utama kemiskinan di wilayah pedesaan adalah rendahnya kemampuan masyarakat Dalam mengeksplorasi potensi sumber daya alam di wilayah tempat tinggalnya Biasanya kondisi infrastruktur yang menjadi penyebab utama Hal ini berpengaruh pada minimnya pelayanan dasar masyarakat Seperti pendidikan dan kesehatan Hal yang terlihat dan terdengar sederhana Namun begitu mahal harganya bagi sodara kita yang tinggal jauh dari wilayah kemerlap kota Untuk bisa memeriksakan kesehatannya Masyarakat harus turun gunung dari kampung ke pusat desa Belum lagi jika puskesdes yang menjadi harapan terakhir Justru kehabisan obat ataupun kekurangan tenaga medis Kondisi seperti ini tidak hanya kita temui di desa Lembang Mesakada Ada 20 ribu desa lagi di negara kita yang mengalami hal serupa Tahun depan mungkin sudah ada datanya Pak Berapa di lokal yang akan dibangun atau dilebarkan dulu Atau akan rasa dulu Lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat selain bertahan dengan harapan bahwa di tahun-tahun mendatang akan ada pembangunan jalan Entah kapan mereka bisa merasakannya Terima kasih telah menonton!